Sentak disorot media Inilah bukti kerukunan antarumat beragama Disini umat Hindu bantu muslim Bantu umat muslim mengantarkan jenazah Sahabatku Cahaya Dharma dimanapun berada Sehat selalu dan salam kerukunan antarumat beragama Salam NKRI Dan masih setia stay di channel Cahaya Dharma Sahabatku Cahaya Dharma yang budiman Akhir-akhir ini di Indonesia memang sering banyak dilanda Terkait isu politik dan agama yang bisa dikatakan sangat meresahkan Banyak orang-orang jadi mudah tersinggung Hanya karena hal-hal yang sebenarnya sudah realnya sendiri-sendiri sebenarnya Karena sudah punya tupuksi masing-masing Dan saking ekstrimnya kadang bahkan sampai muncul Pertikean besar gara-gara hal-hal tersebut Ini banyak bisa kita lihat Dan ketika kita melihat potret kerukunan antarumat beragama Mungkin bisa lebih menyejukkan, menenangkan Dan bisa lebih menjaga kerukunan walaupun berbeda keyakinan Sahabatku Ini kisah potret warga Hindu bantu umat muslim mengantar jenazah Ini bukti daripada kerukunan antarumat beragama masih ada di bumi Nusantara di Indonesia Terkait potret ini sempat viral Bahkan memang hal-hal seperti ini perlu kita viralkan Agar banyak oknum-oknum yang kurang paham atau gagal paham dan multi tafsir Bisa lebih bisa menjaga namanya kerukunan antarumat beragama Kisah ini viral ketika dipost oleh seseorang di sosial media Alasan viralnya tentu jelas Karena pemandangan semacam ini cukup langka sekarang ini Lalu seperti apa kejadian yang membuat banyak orang bangga melihat potret ini Selamat tahun sahabat, cadarma yang budiman Beberapa waktu yang lalu Muncul sebuah postingan dari akun Facebook Bernama Ratna Dalam postingannya dia mengunggah sebuah putu Wujud saling membantu antarumat beragama yang ada di Indonesia Dan unggahan potu ini Admin rasa sangat pas Mengingat saat ini Indonesia banyak sekali Dihadang isu politik dan agama yang seolah-olah memanas Maka dalam postingan terkait potret kerukunan umat beragama ini Ini bisa meneduhkan dan makin merubah mindset paradigma Sahabat terkait pentingnya aktualisasi daripada kerukunan antarumat beragama Sahabatku dalam postingan pemilik akun yang bernama Ratna Menyebutkan di tempatnya saja bisa hidup rukun Kenapa di daerah lain tidak Di sini pemilik akun Ratna berharap Kalau antarumat beragama di Indonesia Ini tidak saling menghujat Agar kedamaian dapat tercipta Nah pasti sahabat penasaran Lokasi Tepatnya di mana ini Pasti di sini sahabat penasaran Terkait lokasi Kejadian ini Di sini terlihat jelas Kalau lokasi dari Fenomena unik ini Ada di Di Bali sahabat Hal ini terlihat dari Caption serta gambar Yang bisa kita lihat di sini Nampak sebuah keranda Dengan lapas Tauhid Sedang digotong Untuk segera dimakamkan Uniknya Bukan hanya muslim saja Yang ikut menggotong Keranda ini Tapi juga Para pemeluk Agama Hindu Usut punya usut Ternyata Mulai dari persiapan Pemandian Hingga penguburan Baik muslim dan hindu Saling membantu Hal ini memang Sudah umum Dan bisa kita lihat Di Bali Mengingat tingkat toleransi Di daerah Bali Sampai sekarang Masih sangat tinggi Nah Terkait Postingan yang diunggah ini Ini mendapat Respon yang sangat positif Putu ini Gambar ini Mendapatkan Respon sangat positif Dari para netizen Mengingat Keadaan Sekarang yang Sedang Ada Gesekan Akibat isu Politik dan agama Nah di sini Kebanyakan Komentar dari Para netizen Adalah Merindukan Indahnya Kebersamaan Antarumat Baragama Yang ada Tionesia Di sini Banyak pula Netizen yang berkomentar Jika Daerahnya juga Sering dijumpai Fenomena Seperti ini Nah Sahabatku Cahadharma Yang Budiman Toleransi Di Bali ini Terbilang Sangat tinggi Memang Bukan aneh Dan Bukan hal yang aneh Jika Putu Ini Diambil Di Bali Faktanya Di daerah Bali Sudah sangat Terkenal Akan Toleransi Umat Beragamanya Meskipun Agama Mayoritas Di sana Adalah Hindu Namun Masyarakat Bali Tetap Menjunjung Tinggi Hak Dari Minoritas Seperti Islam Dan Kristen Misalnya Saja Saat Hari Raya Nyepi Umat Islam Ikut Membantu Pecalang Dalam Mengamankan Suasana Yang ada Di Bali Begitu Juga Sebaliknya Pecalang Hindu Ikut Juga Menjaga Keamanan Pada Saat Ada Ritual Keagamaan Umat Lain Umat Islam Dan Umat Kristen Selamat Tahun Sahabatku Cahaya Dharma Yang Budiman Itu Itu Sebaliknya Saat 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 Hari Hari Raya Idul Fitri Dan Idul Ada Umat Hindu Bali Juga Ikut Membantu Agar Ibadah Tahunan Itu Tetap Aman Dan Nyaman Dalam Kegiatan Sehari Hari Pun Tetap Saling Membantu Dan Menjaga Kerukunan Antara Umat Beragama Ini Masih Bisa Kita Lihat Dan Kita Jumpai Terlihat Keharmonisan Dan Kerukunan Meskipun Agama Dan Keyakinan Yang Berbeda Hal Seperti Ini Tidak Banyak Kita Jumpai Di 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 Lain Sahabat Ke Cahaya Dharma Semoga Dengan Potret Aktualisasi Nyata Dari Kerukunan Antarumat Beragama Ini Ini Tidak Perlu Diherankan Lagi Kalau Berkacamata Kepada Indonesia Di Masa Lalu Hal Yang Seperti Ini Sebenarnya Sangat Familiar Justru Kita Harus Heran Kenapa Budaya Kita Ini Yang Ada Di Nusantara Ini Jarang Sekali Kita Bisa Jumpai Sekarang Malah Yang Ada Adalah Hal Yang Sebaliknya Pada 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 Dasarnya Perlu Kita Ketahui Indonesia Sangat Rukun Dan Damai Dugas Semeton Dugas Kita Semua Hanya Perlu Mengembalikan Keasal Jati Diri Yang Pernah Memesona Dunia Gara-gara Keharmonisannya Yang Ada Di Indonesia Semeton Sahabatku Cahedarma Yang Buriman Semoga Informasi Ini Bermempaat Dan Selalu Mengaktualisasi Kerukunan Antarumat Beragama Dan Salam Indonesia Salam NKRI Dan Tiang Haturkan Terima kasih Atas Atensi Para sahabat Dimanapun Berada Salam Cahaya Dharma Terima